Pemanggilan terhadap PT PLN cabang Banjarbaru ini dilakukan DPRD Kota Banjarbaru terkait banyaknya keluhan warga Kota Banjarbaru yang disampaikan kepada anggota DPRD Kota Banjarbaru. Keluhan terkait tingginya tagihan listrik oleh PLN terhadap masyarakat Kota Banjarbaru pengguna listrik pasca bayar yang rata-rata dalam 3 bulan terakhir mengalami kenaikan pembayaran hingga 3 kali lipat. Apalagi menurut anggota DPRD Kota Banjarbaru dari laporan warga, pihak PLN tidak melakukan pencatatan langsung ke rumah-rumah pelanggan sehingga hanya menjumlah rata-rata pemakaian tertinggi listrik oleh warga dalam 3 bulan sebelumnya. 3 bulan ini kan petugas tidak melakukan pencatatan. Sebagai kompensasinya adalah petugas diberikan data-data pemakaian setiap pelanggan pada saat melakukan kunjungan pencatatan meter di lapangan. Sehingga mereka juga bisa menjelaskan kepada pelanggan bahwa sekianlah yang kurang bayar selama 3 bulan dan berapa KWH. Sehingga ini benar-benar dipahami oleh masyarakat dan sehingga terjadi komunikasi dua arah antara pelanggan dengan PLN. Nah seterusnya kita juga minta PLN untuk tidak melakukan pemutusan terutama untuk pelanggan yang 900 ke bawah. Sementara pihak PLN mengakui selama periode April hingga Mei pihaknya tidak melakukan pencatatan langsung ke rumah-rumah pelanggan lantaran masih dalam kondisi pandemi. Namun pembengkakan tagian listrik, masyarakat menurut PLN bisa dikarenakan penggunaan listrik tanpa sadar oleh masyarakat selama berada di rumah. Pihak PLN juga memberikan alternatif agar warga menggunakan listrik prabayar agar dapat mengontrol pemakaian listrik lebih efisien. Tentunya tidak sedikit masyarakat yang justru tinggal di rumah dan kita tahu di rumah kayak apa panasnya mungkin tanpa sadar kita menyalakan kipas angin, mungkin menyalakan lampu segala macam. Kita harus benar-benar berhati-hati, kita harus bijaksana menggunakan lampu. Kalau ingin terkendali, terkendali dalam arti kita tidak terjadi seperti ini mungkin ada saran juga pindah ke listrik prabayar. Jadi kalau listrik prabayar kita litoken dulu, kalau kita pakai nyal Viva sudah terasa. Biasanya misalkan beli Rp100.000 cukup 3 minggu, ini 2 minggu kok sudah habis. Nah itu pasti kita ada sesuatu di situ. Terkait pembengkakan tarif di periode Juni, pelanggan akan diberikan keringanan untuk mencicil pembayaran dengan 3 tahap. Yaitu bulan pertama 40% dan 2 bulan berikutnya masing-masing 20%. Cicilan ini nantinya akan dijumlah bersamaan dengan tagihan tarif sesuai pemakaian listrik selama 3 bulan tersebut. Terima kasih.